Tentua Umum Majelis Ulama Indonesia bisa menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Dan ini juga sejarah dalam kehidupan saya. Ini pertama kali saya menjadi MC di acara Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menggelar acara Tasakur Milat ke-44 di Grand Ballroom Hotel Grand Syahid Jaya Jakarta pada Sabtu 27 April 2019. Acara Tasakur Milat ke-44 ini mengusung tema Meningkatkan Pengkhidmatan dan Kemitraan MUI dalam Rangka Penguatan Ukwah Islamia dan Persatuan Bangsa. Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, Ketua Umum MUI yang juga Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Maruf Amin. Ketua It's Me, Jimli Ashidiki, Ketua MUI dari 34 provinsi, Duta Besar Negara Sahabat, serta para penjabat tinggi, pimpinan ormas Islam, dan tamu undangan lainnya. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Maruf Amin mengatakan, Dalam sejarah panjang lembaga yang dipimpinnya, dialah satu-satunya ketua umum yang akhirnya menjadi Wakil Presiden. Ia mengatakan, dirinya terpaksa menggantikan posisi Yusuf Kala atau JK sebagai Wakil Presiden karena JK tak bisa mencalonkan kembali. Regulasi mengatur jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dikatasi dua periode masa jabatan. Sekiranya itu tetap Wakil Presiden itu tetap Wakil Presiden, saya itu cuma penggantinya. Sebenarnya beliau pastinya yang diwakil Presiden, tapi karena tidak boleh, maka akhirnya terpaksa saya yang diwakil Presiden. Ini saya kira harus diseluruhi oleh MUI, karena sepanjang sejarah belum pernah Ketua MUI jadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita berharap, mudah-mudahan ini jadi kebiasaan. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Dan diri kalian yang saya hormati, milah ini yaitu kemuatan, perkhidmatan, dan kemitraan. Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala memberikan masukan kepada Ma'ruf Amin Tentang sulitnya menjalankan peran sebagai ulama dan umaroh dalam satu waktu sekaligus Menurutnya, Meruf Amin nanti dari ulama menjadi umaroh atau akan menjadi dua-duanya Tentu ini sangat sulit antara ulama dan umaroh bergabung bersama Selain itu, menurut Yusuf Kala, pemerintah selalu berterima kasih atas masukan dari MUI Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, berbagai masukan itu diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik Kami pemerintah tentu berterima kasih atas segala hal tersebut Karena hanyalah dengan nasihat, pandangan-pandangan daripada maju lama Kita semua tentu dapat menjalankan bangsa ini-ini-ini sampai sekarang dengan sebuah baiknya Dan itulah maka hubungan antara ulama dan umarah terangkini Dari Jakarta, Muhammad Indra dan Suwada Ismail melaporkan Amin 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 Amin